Kusnidar ditetapkan sebagai tersangka baru pada perkara korupsi sarana dan prasarana TPA Parit Culum Tanjung Jabung Timur. Sebelumnya Kusnidar menjadi saksi dalam persidangan Rudy Teja, mantan pegawai dinas PUPR Provinsi Jambi dengan perkara yang sama. Perkara korupsi sarana dan prasarana TPA Parit Culum Tanjung Jabung Timur kian tak ada habisnya. Sebelumnya mantan pegawai PUPR Provinsi Jambi menjadi tersangka dan saat ini kasus tersebut menetapkan tersangka baru yakni Kusnidar, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi. Sebelumnya Kusnidar menjadi saksi pada persidangan perkara korupsi sarana dan prasarana TPA Parit Culum Tanjung Jabung Timur. Kusnidar bersama Apif mempunyai peran aktif dalam korupsi sarana dan prasarana TPA Parit Culum Tanjung Jabung Timur yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 777 juta rupiah. Leksi Fatarani, kasih Penkom Kejati Jambi membenarkan hal tersebut, dirinya menjelaskan bahwa telah dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti atas nama Kusnidar yang akan ditahan selama 20 hari ke depan. Telah dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti perkara didapidana korupsi DPA Parit Culum Tanjung Jabung Timur dengan terdakwa atas nama Kusnidar. Terdakwa ini adalah salah satu dari 5 terdakwa yang sudah kita sidang sebelumnya dan dengan kelimpahan perkara ini, jaksa pada kejaksaan negeri Tanjung Jabung Timur akan melakukan penahanan selama 20 hari ke depan hingga tanggal 31 Januari 2022 dan mempersiapkan takwaannya guna dilimpahkan ke pengadilan tipikor pada pengadilan negeri Jambi. Iqbal, JAK TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!